Intro Lintas Banua kembali ke hadapan Anda Banjarbaru menjadi yang pertama dalam pencapaian vaksinasi melebihi target nasional yang dicanangkan pusat dengan angka capaian 70% baik vaksin pertama maupun vaksin kedua Presiden Jokowi harapkan vaksinasi secara nasional maupun daerah bisa mencapai angka 70% dalam melakukan vaksin terhadap masyarakat meski tersisa 13% untuk mencapai angka 70% untuk vaksin pertama dan kedua namun Banjarbaru secara global sudah mencapai 70,14% pencapaian vaksinasi hal itu sudah melampaui target secara nasional dalam jumpa pers Wali Kota Banjarbaru Aditya Mufti Arifin menyatakan saat ini Banjarbaru sudah melampaui target nasional yakni 70,14% Wali Kota Optimis angka selisih 3% dosis pertama dan dosis kedua bisa tercapai hingga akhir Desember saat ini masyarakat Banjarbaru sudah disuntik vaksin pertama 136.855 orang atau 70,14% sedangkan dosis kedua 111.285 orang dengan capaian 57,04% ini sudah melakui dari target nasional dari target oleh Komunika Pusat di Komunika Pusat pemerintah untuk menurut Desember seluruh transparan kota seluruh kondisi yang dari Indonesia ini bisa mencapai tanggungan 20% dan juga di akhir November seperti yang tahun 2021 ini dan yang baru sudah diambilkan ke 7,14% dan juga itu jadi penguatkan kota-kota yang diambilkan 20% yang diambilkan 20% sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru Rizana Mirja mengajak masyarakat yang ingin dipaksin bisa langsung datang ke sentral vaksin yang sudah disediakan baik puskesmas, rumah sakit maupun bus vaksin keliling Kemudian juga saya sampaikan juga kepada masyarakat turunnya meskipun juga sedi vaksin Mohon tetap risiko ini menjadikan tetap perlukan yang tidak ingin Aditya Mufti Arifin menghimbau kepada masyarakat yang belum divaksin agar segera melakukan suntik vaksin supaya Banjarbaru bisa mencapai herd immunity Rizmana Banjar TV Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya